Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Seperti biasa di channel ini saya akan share dan review Google Camera untuk teman-teman semuanya Google Camera yang akan saya review kali ini adalah dari developer Marco ya teman-teman Yaitu Google Camera MGL Dan ini adalah MGL versi 4.1.1 Yang mana ini merupakan versi dari MGL terbaru saat ini Ada pun based on Geekcam nya yaitu 73018 by Urnix 05 Termasuk yang unik dari Geekcam MGL ini dia terdapat cukup banyak menu yang tidak biasanya ya teman-teman Contohnya seperti ini jadi disini ada beberapa menu ada AWB kemudian Astro dan juga shortcut menu untuk config teman-teman Jadi config nya cukup banyak disini ya Jadi ketika kalian menginstall Geekcam ini tidak perlu lagi download config nya Karena untuk config dia sudah tersedia secara otomatis Ketika kalian menginstall Geekcam MGL ini maka secara otomatis dia sudah include beberapa config atau XML ya Seperti ini teman-teman Dan kalian bisa juga mengaksesnya dari sini Oke teman-teman Seperti apakah performa dari Geekcam ini So langsung saja simak video ini sampai habis Namun sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara klik like, share, komen dan juga subscribe Serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini Oke teman-teman Untuk selanjutnya langsung saja kita install ya Namun disini terlebih dahulu akan saya uninstall Biar teman-teman memahami urutan-urutan cara installnya dari awal Oke selanjutnya langsung saja kita install teman-teman Untuk APK nya sebesar 57,99 MB Oke langsung saja kita install Oke teman-teman untuk proses instalasinya sudah selesai ya Kemudian ketika pertama kali kalian membuka Geekcam ini Maka akan ada keterangan seperti ini ya teman-teman Warning ya This Geekcam modded for OnePlus dan OnePlus 6T Oke artinya Geekcam ini di porting khusus untuk OnePlus 6 dan 6T dan tidak direkomendasikan untuk ponsel yang lain ya Namun disini kalian klik saja I don't care ya saya nggak peduli ya Oke kalian tunggu saja sampai 12 detik ya Oke kalau sudah muncul seperti ini kalian klik saja OK Untuk selanjutnya usahakan ketika kalian selesai menginstall Geekcam kalian lakukan clear data ya Dengan cara seperti ini teman-teman Oke kalian tekan lama sampai muncul info APL seperti ini ya Oke kalian klik saja kemudian kalian pilih hapus data Kemudian hapus semua data dan kalian tekan OK Nah ini bertujuan biar tidak terjadi crash atau fast close ya teman-teman Oke untuk selanjutnya langsung saja kita buka lagi Kemudian kita izinkan semua ya Oke sudah selesai teman-teman Untuk selanjutnya kita masuk ke menu setting Kemudian di menu XML sini kalian masuk Kemudian kalian samakan seperti ini ya teman-teman Jadi ini kalian centang semua Ini bertujuan untuk menampilkan menu XML atau config yang ada di depan ya Seperti itu Kemudian yang ini jangan dicentang teman-teman Oke yang atas sendiri ini jangan dicentang biar muncul semua di depan ya Begitu pula dengan yang ini untuk community XML juga sama Dan untuk alt atau replace ini bisa kalian centang bisa enggak ya Di sini nggak usah dicentang biar muncul semua Oke Nah maka di sini sudah muncul beberapa menu baru ya teman-teman Oke teman-teman di sini kalau kalian mau mengganti config tinggal tab dua kali di sini Kemudian kalian pilih confignya Atau bisa juga kalian melalui sini ya teman-teman Nah Jadi di sini untuk config malamnya bisa kalian set juga Oke Dan untuk XML yang ada di sini bisa kalian set secara manual juga bisa Oke Sebelum kita lanjut tadi saya menemukan ada sedikit bug ya terutama di mode astrofotografi Hasilnya gelap teman-teman Maka dari itu di sini saya sudah siapkan untuk fixnya yaitu config Jadi nanti teman-teman silahkan bagi yang mengalami di mode astrofotografi hasilnya blank atau hitam Silahkan kalian copy untuk config ini ya teman-teman Jadi confignya silahkan kalian download linknya saya sudah sertakan di deskripsi ya Kemudian setelah itu kalian download setelah kalian download kalian copy ya Kalian copy Ke penyimpanan internal Kemudian ke folder keycam ya Kemudian config 7 Minilax Kemudian kalian tempel di sini teman-teman Oke Jadi nama confignya mgl73kimtv ya Ini adalah config untuk fix di mode astrofotografi Oke untuk selanjutnya langsung saja kita masuk ke mglnya lagi Kemudian di sini kita coba restore confignya ya Config yang barusan kita copy tadi Ini Kemudian kita restore teman-teman Oke Atau bisa juga kalian setting langsung di sini Kalian masuk ke menu setting Kemudian kalian masuk ke standard configuration Nah di sini bisa kalian atur ya Untuk nightnya ya Untuk yang mode malam Ini kalian ubah ke mglkimtv ini ya Oke Ini biar hasil untuk astrofotografinya tidak blank atau gelap ya teman-teman Oke sampai di sini Geekcam siap digunakan Langsung saja kita tes teman-teman Kita mulai dulu dari mode malam ya Oke kita mulai mode malamnya Oke seperti ini untuk mode malam Kemudian untuk mode malam kamera depan Oke teman-teman Seperti ini untuk mode malam kamera depan Dan setelah ini kita akan tes mode malam di luar teman-teman Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Kemudian untuk selanjutnya kita tes mode potret ya Mode potret kamera belakang terlebih dahulu Pakai objek ini aja lah Oke Seperti ini untuk mode potret kamera belakang Kemudian untuk mode potret kamera depan Oke teman-teman seperti ini untuk mode potret kamera depan Oke teman-teman seperti ini untuk mode potret kamera depan Oke teman-teman seperti ini untuk kamera utama Kemudian kamera belakang Oke seperti ini untuk kamera belakangnya Selanjutnya kita coba mode makro ya Oke seperti ini untuk mode makronya teman-teman Dan untuk selanjutnya video ya Kita coba terlebih dahulu untuk perekaman video kamera belakang Oke hasilnya seperti ini teman-teman untuk perekaman video kamera belakang ya Oke Kemudian untuk video kamera depan Oke seperti ini teman-teman untuk perekaman video kamera depan Kemudian untuk mode panorama Oke Oke Seperti ini untuk mode panorama Kemudian photosphere Oke teman-teman untuk photosphere nya lancar ya Selanjutnya gerak lambat atau slow motion Oke slow motion nya bisa teman-teman Kemudian timelapse Oke timelapse nya lancar teman-teman Mulai dari 1x sampai 120x ya Kemudian playground Oke untuk playground nya bisa teman-teman Lancar ya Lancar ya Oke untuk semua fitur sudah kita tes ya Dan semuanya berjalan dengan lancar Dan inilah untuk hasil-hasil foto menggunakan keycam ini Oke teman-teman cukup sekian video kali ini semoga video ini bermanfaat jika kalian menyukai video ini jangan lupa klik like dan share ke sosial media kalian jika ada pertanyaan serta request silahkan ditulis di kolom komentar Buat kalian yang belum subscribe channel ini jangan lupa di tekan tombol subscribe nya Serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini Oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.